hadirin dan hadirat kita lanjutkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kita akan menjawabnya pertanyaan berikutnya ustad apa hukumnya berenang saat berpuasa berenang saat berpuasa kita tahu bahwasannya seseorang jika lo meminum air jelas membatalkan puasa lalu bagaimana dengan berenang yang mana badannya nyemplung tenggelam dalam kolam air yang begitu banyak perinciannya kita lihat perihal yang berenang tadi jika lo dia memang bisa menjaga dirinya dari meminum air yang mungkin karena dia berenang ahli gitu kan maka tidak masalah untuk berenang tidak dipermasyarakat untuk berenang tapi kalau dia merasa dirinya tidak aman mungkin bisa minum air karena kurang pandai dalam berenang misalkan maka jangan masuk ke dalam kolam renang untuk berenang khawatir akan terminum airnya ya padahal kita bisa menghindarinya tersebut ada pun mengenai hukum secara ini secara tegasnya maka hukum berenang hukum asalnya boleh-boleh saja tapi dengan lihat keadaan dua hal tadi orangnya ini bisa enggak menjaga dirinya aman dari minum air atau tidak kalau bisa maka tidak masalah kalau tidak bisa maka jangan dilakukan karena sama saja kita menjadi gara-gara membatalkan puasa dan itu tidak tidak boleh ya hal ini kita lihat mungkin ada pemahaman sebagian masyarakat bahwasannya kalau ketika bulan puasa tidak boleh kita mandi siang tidak boleh kita menyeramkan air di atas kepala tidak boleh kita mendinginkan kita harus menyiksa diri misalkan panas-panasan tidak boleh mengambil sebab-sebab untuk mendinginkan badan dan lain sebagainya ya yang terpenting ya kita lihat pemahaman seperti ini jelas-jelas menyelisihi petunjuk Nabi SAW karena bahkan dalam ya hadis Nabi kita temukan Rasulullah SAW itu pernah menggoyorkan airnya ke kepala beliau kenapa? karena prasangking panasnya pada bulan puasa tersebut bahkan Rasulullah menegaskan bahwasannya dengan air dingin ini insyaallah itu akan membuat kita lebih giat dalam berpuasa dan segala hal yang bisa membantu kita untuk beribadah maka itu tidak dimasalahkan bahkan dianjurkan ya tidak tidak dilarang dibolehkan begitu saja kemudian bahkan sebagian ulama-ulama salaf kita lihat seperti kalangan sahabat Tabi'in mereka melakukan ini bahkan ada sebagian sahabat itu mandi sebagian Tabi'in mandi ya keluar dari tempat kamar mandi karena setelah mandi ini menandakan bahwasannya pemahaman yang tersebar di masyarakat itu tidak benar bahwasannya orang yang berpuasa tidak boleh menyeramkan pada dirinya air-air dingin dan lain sebagainya tidak boleh mandi ya tidak boleh menyeramkan air kepala itu tidak tidak benar yang benar adalah sebagaimana petunjuk Nabi dan salaf usholeh kita terdahulu itu semua dibolehkan dengan syarat apa jangan diminum ya jangan diminum dia mandi-mandi pakai shower misalkan setelah itu menganggap mulutnya minum air itu jelas batal jelas banget tapi kalau sekedar cuma mengwirukan air ke badan untuk mendinginkan badan karena sangat panas sekali maka itu tidak tidak masalah ya ya kenapa kenapa karena memang tujuan agama ini apa yusrun ya taisir memudahkan yuridullahu bikumul yusra walayuridu bikumul yusra Allah tidak menginginkan kesulitan Allah menginginkan kemudahan bagi hambanya seperti itu wallahualam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati